Kukuku perlu dirapihin. Apaan tuh? Oh, perutku. Pengen ngemil deh. Banyak sneknya cuma dianggurin. Jangan sampai mubazir. Gak bakal ketahuan kok. Kayaknya enak. Hmm, ada orang. Halo. Bentar, apa? Coba aku lihat. Hmm, menarik. Udah kuduga. Lollipop. Dilarang bawa snek. Aku suka lollipop. Bentar dulu deh. Mulutmu belepotan coklat. Kamu juga ngelanggar aturan. Apa? Oh, ini peduli amat. Pergi sana. Oke. Oke. Plastiknya bisa dikreasiin tuh. Pasti berhasil. Oke deh. Aku pergi dulu. Dah. Dih, aneh banget. Yang penting aku bisa ngemil lagi. Enak banget. Apa lagi sih? Halo? Apa ada orang? Pasti cuma ngehalu. Hehe, dia gak tau aja. Ada yang gak beres. Wah, kok ada ginian? Tadi kan kantongnya cuma satu. Emang sitaannya ada berapa? Ah, bomat lah. Lezat. Kok habisin? Ah. Oh, abis. Sisanya ngilang kemana? Tadi kan ada di sini. Ih. Maksudnya apa? Tidak ngerti nih. Oh, ulasi jered. Uh. Aku emang pinter. Jago ngumpetin snack. Bisa makan sepuasnya. Pasti enak nih. Sip deh. Rambutku gak kusut lagi. Saatnya makan permen. Ah, enaknya. Wah, Gabby punya permen. Hai. Hai. Bagi dong. Boleh. Ini dia. Astaga, Justin ngeliatin aku. Sulit dipercaya dia segateng itu. Hai. Dah, Gabby. Apa? Dia nyamperin Justin. Mau snack? Ini dia. Semua untukmu. Makasih. Masa semua permenku dikasihin Justin? Ah, aduh. Sikat rambutku rusak. Mungkin ini berkah tersembunyi? Langsung taruh permen dalam sisir. Pas banget. di bawah bulu sisirnya. Masuklah permen. Terus pasang lagi atasnya. Taraaa. Udah aman banget. Nah, pas kamu pengen yang manis-manis, sikat aja rambutmu. Dan nikmatin permenmu. Wah, Gabby makan sesuatu. Tuh, bawa sini. Aku gak bawa apa-apa kok. Yaudah. Ketauan bu guru gak ya? Bahas apa nih? Yang ngebosenin pastinya. Harusnya tadi sarapan dulu. Hmm, ngemil aja deh. Krippi kentang favoritku. Kuh, bikin ngiler aja. Baunya juara banget di... Apa? Tahu aturannya kan? Maaf. Saya tunggu aja. Masa harus saya minta? Kamu mau ngelanggar aturan? Jangan. Keluar. Oke. Mending makan di tempat lain. Aturan yang konyol. Masa harus kelaparan? Eits, kan ada bindarku. Bisa buat ngumpetin kan ya? Iya. Kosongin bungkusnya. Terus, lipat kayak gini. Balik nyampe kelihatan dalemnya. Pasang dua paper clip. Di bagian bawah bungkusnya. Masukin lagi keripiknya. Terus, lipat bungkusnya. Dan, pasang satu clip lagi. Terakhir, masukin lubang clip ke sini. Tutup lagi bindernya. Pasti belajarku bakal seru. Santuy. Santuy. Bella? Gak ada apa-apa, bu. Oke. Fokus ke sini ya. Bu Applebee gak ngeh. Makanannya kan kuumpetin. Tapi gak boleh ngunyak keras-keras. Kuliatin lho. Liat apa, Betty? Waktu hampir habis. Aku harus jawab soal ini. Juga soal yang ini. Dan, beres. Kok dia cerdas banget? Gara-gara fokus jadi lapar nih. Ngemil dikit ah. Mau ini? Gak ah. Yaudah. Hah? Aku benci tempat ini. Gabby. Ada yang ngeliat tuh. Makananmu disita. Jangan. Punyaku. Nyesek banget liatnya. Sulitnya mau makan dengan tenang. Gabby. Kamu tahu aturannya. Tapi aku gak tahan lapar di kelas. Patuhi aturan. Gak adil. Keripik ini emang paling oke. Kalian lagi ngapain? Kok kami selalu ketahuan? Aku rindu camilanku. Dia juga serem tuh. Ikut sedih, Gabby. Aku gak mau gini terus. Apa maksudmu? Aku ada ide. Ambil kantong plastik kayak gini. Dan masukin snek favoritmu. Aku suka banget pitajeli ini. Masukin aja dan tutup kantongnya. Lalu saatnya pake binder. Tusuk plastik di cincin logamnya. Binder pas banget buat ini. Beres. Lihat. Permennya rata kayak kertas. Apa guru lagi ngawasin? Ini kesempatan. Bawa makanan jadi lebih mudah. Mau dong. Mau halaman yang mana? Kayaknya semua enak. Yang pita aja. Eh, lezat. Anak-anak. Gak ada apa-apa kok. Gak ada apapun. Kali ini. Nyaris banget. Oke, udah semangat empat lima. Siap nugas lagi. Wow, maaf. Stop dulu. Dilarang bawa snek kalau bawa masuk. Tolong perhatiin. Dia kok boleh lewat, Pak? Bawa snek sekarang tuh. Maaf ya, Mbak. Aturannya sudah begitu. Lah, dia malah bawa troli belanja tuh. Tolong taruh sneknya di sini. Terserah, Bapak aja. Nih, ambil. Pake nge-aya lagi. Biar aman kok susah bener. Oke, selanjutnya siapa? Bording pas ya. Hmm, udah sesuai kok. Coba saya cek lagi. Oke, sudah. Met piknik ya. Wow, cantiknya. Halo semuanya. Permisi, saya harus buru-buru nih. Ini boarding pasnya. Heh, ngapain sih kamu jelolotan gitu? Awas aja ya kalau main mata. Aduh, maaf, Kak. Tadi tuh gak sengaja. Eh, gak sopan. Loh, kok kelihatan aneh? Waduh, pokokku kendor sebelah. Hah, gak ada yang lihat kan? Duduk di sini aja deh. Wow, siapa tuh? Bukan Oplas kan? Hai, boleh duduk di sini gak? Hmm, kamu lagi ngapain sih? Cuma ngambil snack kok. Oh, enggak? Wah, kamu pasti bakal kaget. Aku juga bawa snack buat ntar di pesawat. Wah, ternyata kita sama-sama kreatif. Apapun pakaiannya, celana favorit kita tutup jeans, kan? Nyaman dipakai soalnya. Biasanya gitu. Heh, celananya kekecilan ya? Enggak kok. Berat badanmu yang naik. Degara fast food nih. Oh, gak mungkin. Pakai celana trending aja lah. Pengen yang guri-guri deh. Kayaknya di sini masih ada snack. Nyam, pengen buruan. Hah? Kamu kan lagi diet. Gak bakal ketahuan Bella kan? Ah, aman kok. Oh, ada kamu ya, Belle? Seladanya aja. Lainnya jangan. Biar beratmu turun, jaga ketat asupan kalorinya. Oh, ada yang lebih gampang kok. Kurangi setengah porsinya. Hih, ngeri banget deh filmnya. Hei, mau stik wortel? Oh, oke deh. Apaan nih? Gak mau ah. Bella, ini tuh gak enak. Gak bisa meleng dikit nih. Udah abis. Bentar ya. Aku mau ke dapur. Cukuplah ya buat makan ini. Tapi perlu pakai cara. Siapa takut? Pakai cutter. Buat motong wadah tisu ini. Buang plastik dan tisunya. Terus, isiin ke wadah tadi. Betty Pesta M&M tuh. Nah, ini mantap jiwa. Oh, kangen berat nih sama gula. Sampai mana tuh? Ah, liat aja. Buruk, mumpung dia meleng. Yup, berhasil. Yum, endes. Sofia, sini. Aku nemuin permen mama. Kita pura-pura gak liat tulisan ini aja. Kok mama ngumetin ini sih? Kalian lagi senang-senang? Kami cuma mau bilang kami sayang mama. Kalau mama gak liat, gak bakal jadi masalah. Ini sempurna. Aku juga sayang mama. Mama emang yang terbaik. Hmm, anak-anak manis. Kita jenius, kan? Haji! Uh, sebel kalo sakit. Coba liat, aku demam gak ya? Yah, bakal lama gak bisa bangun nih. Hmm, enaknya minum yang manis-manis. Sofia, gak baik minum Coca-Cola saat sakit. Hanya teh dan air putih. Paham? Tapi itu kan baru aja dibuka, ma. Makanya kamu gak sembuh-sembuh. Dengerin kata mama. Percaya deh. Haji! Uh, eh, simpanan rahasia aku. Setiap anak pintar pasti punya simpanan. Halo, minuman manis. Wah, bunyinya aja bikin senang. Hah? Taruh mana nih? Kompres ini kayaknya berguna. Yes! Pertama, pastikan kantongnya kosong. Lalu, tuang soda ke dalamnya. Segitu cukuplah. Pasang sedotan plastik panjang. Pas buat minum diam-diam. Sisipkan ke lengan bajumu. Sampai bagian leher. Oke, yuk kita coba. Coca-Cola penicillin emang juara. Enak! Oh! Masih sakit ya? Istirahat ya, sayang? Makasih, Mak. Udah aman? Sesuai perintah dokter. Gak what? Ada razia HP lagi. Harus buruan cari ide nih. Gimana cara nyelundupinnya ya? Dia pasti gak bisa bantu. Ini beneran kayak dunia lain. Oh ya? Aku tahu. Dicoba aja deh. Chris, kamu ngomong sama aku. Boleh pinjam? Enggak. Boleh dong ya. Tapi ada bayarannya. Tapi ada bayarannya. Jinji. Tapi ya udah deh. Basahin dulu bibirnya. Nih, cium ini. Lembut banget. Luar biasa. Nih, ambil angwariumnya. Mari kita mulai. Untungnya aku gak lapar pas makan siang. Pastiin ini kencang ya. Bikin batunya nutupin HP-mu. Coba lihat deh. Sekarang langkah terakhir. Yes. Hai. Oh, Bapak suka ikan. Masuklah ini. Waktunya celupin tangan dikit. Nisi ya ikan. Kering. Plastik emang berguna banget. Hari baru. Mapple baru. Kayaknya perlu nambah energi deh. Ayo ah. Pesta coklat dulu. Hmm. Baunya menggoda iman. Hei. Kayak ada bau apa gitu. Hah? Oke. Nih. Satu gigit aja loh. Kok kamu abisin? Soalnya enak banget. Iya, seriusan. Hmm. Coklat tidak maen ku. Harus ku umpetin. Dari tangan jahilnya bela deh. Tapi gimana? Hmm. Pensilku banyak nih. Wah. Bagus deh kalau gitu. Satuin pensil. Terus selotip. Taruh coklatnya di sini. Taruh coklatnya di sini. Terus gulung kayak lumpia. Biar coklatnya ketutup. Yes. Bisa ku makan sendirian nih. Dah gak bisa kamu colong, Belle. Hihihi. Kenapa baru kepikiran ya? Hmm. Bau coklat bukan sih? Mana ada? Apa? Gak ada apa-apa. Kayaknya hidungku ngeheng. Apa aku kena migren? Aku siap berenang, Pak. Wow. Tunggu. Kamu bisa lihat kan? Dia akan bawa makanan. Gimana caranya nyelundupin soda? Minuman besar ini baru dibeli. Hmm. Aku mau pulang aja deh. Hei. Aku ada solusinya. Pakai alat scuba aja. Oh yeah. Pulang sekolah? Tempat ini selalu sepi. Pas banget nih. Aku siap ke kolam sekarang. Alat ini pasti bakal berguna. Eh, oksigen ada yang oranya kan? Hmm, ini bakal seru. Hampir giliranku. Cuma aku dan alat scuba aku. Lihat. Oke. Masuklah. Ketipu dia. Payah banget. Nah, minum dikit. Eh, minum banyak sih. Tulangku udah mau patah nih. Hmm, kok pada males-malesan gitu? Oh, ada telepon. Saya angkat dulu ya. Kalian terusin aja. Sip. Orangnya udah pergi tuh. Ngambil dulu yuk. Laper parah. Pengen langsung kuabisin deh. Mantap. Enak banget. Coklat terlezat sepanjang masa. Wow. Belum makan berapa hari tuh. Waduh, Pak Pelati udah balik. Buru, kita harus pura-pura latihan. Kok mukanya belepotan? Yang bener aja. Langgaran. Stop. Stop sekarang juga. Snake-nya diumpetin di mana? Aha. Kamu. Kasihin coklatnya. Tahu aturan, ya kan? Jangan coba-coba ngibul. Giliranmu. Nah, bagus. Tak aturan nih. Kamu aman. Tapi tetap saya awasin lho. Jangan sedih sama sneakersmu. Nih, masih banyak. Bukan cuma gambar lho. Tapi emang permain beneran. Wow. Jawarannya ngumpetin snack nih. Iya dong. Keren, kan? Kamu suka hari Jumat? Oh. Kamu gak tahu aturannya. Sini serahkan. Nih. Gak tega ngeliatnya. Hari ini parah banget. Coba ceritain. Panas banget di sini. Tunggu. Aku tahu. Lihat ini. Tempelin sedikit double tap pada camilanmu. Dan boom. Buat banyak nih. Itulah kenapa aku harus diri bosnya. Tidak sabar nunggu makan siang. Anak-anak. Ini hari yang istimewa sekali. dia sedang menulis tes. Tidak. Ya Tuhan. Tidak. Iya. Hari ini tes anak-anak. Ini. Makasih. Tidak boleh curang. Tidak boleh curang. Tidak boleh curang. Kecuali aku sama camilanku. Lihat persediaan ini. Mulai dari favoritku. Eh, bau apa nih? Coklat. Miam. Pak Jon. Ayo, fokus pada ulangan kalian. Atau kalian dihukum. Ini beneran gak adil. Muka ku tembem ya pagi ini. Odol rasamin pasti bisa bikin bangun nih. Beneran udah abis nih. Keluar dong. Pencak dari bawah. Ya, ya. Ini dia. Tidak. Itu yang terakhir. Oh, terpaksa deh. Hahaha. Mana tisunya? Ini pasti gak cukup lah. Kenapa habis semua sih hari ini? Tau gitu aku belanja aja kemarin. Ih, curok banget. Di kamar mandi pasti gak ada masalah, kan? Tapi habis mandi, itu lain cerita. Aku lupa bawa handuk bersih ya. Apa tirai ini bisa nyerep air? Harus dicoba biar tau. Oke, semoga berhasil. Semoga gak ada yang liat deh. Sofia lagi nikmati. Oke kak, langsung aja. Satu aja kok. Oke, makanannya buang ya. Kan gak boleh. Baru aja beli nih. Please. Ya, pasti gak boleh juga. Harus pake cara dong ya. Lihat deh pom-pom baruku. Aku kan ciri-diri yang ciri ya. Ayo tim. Wuh, yeay. Saya satu ya. Hmm, unik juga buat nonton film. Suka deh. Makasih. Menonton ya. Oke, cek dulu lokerku deh. Mana ya permen yang tadi kuumpetin? Semua aman, kan? Sik, saatnya makan permen karet. Eh, bagi dikit dong. Pinta. Please. Aduh, baru juga buka bentar. Nih, ambil. Semuanya kebagian kok. Yah, kok tinggal seiprit. Mana cukup. Harusnya kuumpetin biar gak ada yang minta. Wah, iya. Aku punya ide. Oke, ambil permen karetnya. Tarik dikit, terus potong. Segini cukup. Hoodinya jangan lupa. Pakai lem fondant buat tahap ngerekatin. Olesin cukupnya ke hoodie, ngebentuk pola. Beres. Tempel permen karetnya di atas lem. Sip. Hoodiku jadi unyu. Ada yang lihat? Aman. Saatnya nikmatin maha karyaku. Mana ada yang ngeh kalau aku punya permen. Biar gak ada yang celamitan. Oh, ups. Saya lihat loh. Benda yang kamu umpetin. Boleh minta dikit gak? Oh, boleh. Silahkan, Pak. Mantap. Makasih. Rasa favoritku nih. Wah, hampir aja. Kirain bakal dihukum. Untung masih sisa banyak. Semua kejadian ini. Uh. Ibu udah di jalan pulang. Pasti dia bakal marah besar lihat sampah ini. Gak ada pilihan lain. Waktunya bersih-bersih. Dan pertama-tama, kita ngepel dulu, guys. Duh. Hei. Kok bisa gini? Aduh. Jangan bilang. Kaos kaki basah itu paling parah. Maju terus, pantang mundur. Uh. Jorok banget. Berhasil. Hampir aja. Dan ini bagian serunya. Lantai ini perlu digosok baik-baik. Uh. Bagus juga buat olahraga. Wow. Kupikir udah mau kelar aja. Sekalian beresin ini juga deh. Dan aku siap beraksi. Bosan banget ya. Bisa agak dipercepat gak sih? Uh. Seneng deh udah kelar. Tunggu. Kok ini gak kelihatan dari tadi? Kayaknya gak bakal kelar nih bu bersihnya. Wah. Baunya harum banget ya. Pasti rasanya lebih enak dari baunya. Wups. Bekas haus bisa hilang, kan? Makasih. Kaosku masih baru lho. Harusnya tadi aku pake celemek aja. Oh wow. Liat ini deh. Dia masukin banyak bahan ke wadah keripik. Potongan tomat, bawang segar, parutan keju. Oh, sama telur. Terus kocok-kocok bentar. Eh, beneran. Dia ngerebus keripiknya. Jadi gulungan dong. Dipotong-potong. Dan kasih cocolan. Oke, kita perlu nyobain nih. Udah ngiler. Ya ampun. Semua bahannya udah tersedia. Eh, apaan nih? Liat aja isinya. Uh, koin mewah. Pasti bakal bisa buat shopping shop. Ups. Seriusan deh. Koinnya udah kamu ilangin. Yaudah sih. Kita perlu ngapain lagi nih. Bentar. Aku punya ide cerdas. Tunggu bentar. Yuh, yang penting dia woles. Eh, ternyata masih ada satu lagi. Sip, udah ada keripiknya. Tuh, aku harus nyari duit nih. Eh, nggak di sini. Hmm, baunya gurih dan lezat. Missy, cuma mau ngecek bentar kok. Uh, ini sih enak banget. Aku kelaperan. Hap. Maaf, aku lagi butuh banget. Waduh, dia balik. Umpetin barangnya. Ih, sampe ngos-ngosan. Tapi bisa dapet kok. Duh, gerah banget. Oke, udah siap semua nih. Iya dong, masukin bahannya dulu yuk. Ada keju sama bawang. Tomatnya jangan sampai kelupaan. Abis itu masukin telurnya secara perlahan. Mantap. Gulung bungkusnya lalu kocok-kocok gini. Selanjutnya masukin ke panci. Ah, ini sih bukan kompor. Masaknya pake apa? Oh, gosokin tangan kita aja. Kayak gini. Ah, panas. Cepet, siniin pancinya. Oh, mantul. Oke, angkat dulu. Ah, tapi tanganku masih panas. Uuh, 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 uuh. Oke, yuh, udah mendingan. Wah, snek kita udah jadi. Kelihatan cantik. Potong dulu ah. Untung gak perlu pake pisau. Jangan lupa tambahin hiasan biar lebih mewah. Udah siap buat ngobain? Rasanya pasti lezat. Oh, wow. Ini sih enak banget. Jenius. Jenius buat ngobetin snek gak? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video seru lainnya.